Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Pada video ini saya akan ajarkan kepada anda 3 cara mengatasi notifikasi whatsapp tidak muncul Apabila notifikasi whatsapp tidak muncul Maka anda bisa lakukan dari salah satu 3 cara ini Dan sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda gak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial Ke sosial media yang anda punya Dan kita bisa langsung ke tutorialnya Cara yang pertama anda bisa langsung buka pada aplikasi whatsappnya Berikutnya disini anda bisa langsung pilih titik 3 di bagian kanan atas Dan pilih setelan Kemudian pilih bagian notifikasi Lalu pastikan anda mengaktifkan bagian gunakan notifikasi prioritas tinggi Kemudian scroll lagi ke bawah Juga kalian aktifkan di bagian gunakan notifikasi prioritas tinggi Apabila anda telah mengaktifkan keduanya ini Namun juga tidak muncul pada notifikasi whatsapp Anda bisa gunakan cara yang kedua Cara yang kedua anda bisa cari pengaturan Berikutnya kalian cari aplikasi Dan scroll ke bawah silahkan cari aplikasi whatsapp Apabila anda telah menemukan Kalian bisa langsung klik pada aplikasi whatsappnya Lalu anda bisa langsung pilih bagian pemberitahuan Pastikan anda telah mengaktifkan pada notifikasi pemberitahuan ini Dan semuanya pastikan anda aktifkan Mulai dari tampilkan notifikasi Kemudian notifikasi grup Kemudian notifikasi pesan Dan lainnya Sehingga kalian bisa mendapatkan notifikasi whatsapp Pada saat pesan masuk Baik dari chat pribadi Maupun grup yang ada di whatsapp Namun apabila cara kedua ini juga tidak work Juga tidak ada notifikasi masuk pada whatsapp Anda bisa gunakan cara yang ketiga Cara yang ketiga Anda bisa langsung menghapus pada aplikasi whatsapp Nah kalian bisa cari pengaturan Lalu cari aplikasi Jika anda telah mengekliknya Anda bisa scroll ke bawah Cari aplikasi whatsapp Kemudian berikutnya Jika anda telah menemukan pada aplikasi whatsapp Klik aja Dan untuk menghapus aplikasi yang benar Kalian pilih penyimpanan terlebih dahulu Kemudian pilih hapus data Dan apabila anda telah mengekliknya Anda bisa langsung hapus instalan yang ada di sebelah kiri ini Namun sebelum menghapuskan pada aplikasi whatsapp Saya menyarankan kepada anda untuk membackup chat-chat whatsapp terlebih dahulu Agar tidak hilang Ada pun tutorial cara membackup whatsapp Dan cara mengembalikan pesan-pesan whatsapp Saya sudah pernah bagikan di video saya sebelumnya Silahkan tonton linknya di deskripsi untuk video terkait Dan apabila anda telah menghapus pada aplikasi whatsapp Anda bisa langsung mendownload kembali di playstore Ketik aja kata kunci WA Kemudian bisa langsung cari Dan silahkan download Dan jika anda telah mendownload pada aplikasi whatsapp kembali Anda bisa langsung daftar kembali pada whatsapp anda Nah kemudian pilih setuju dan lanjutkan Terkait dengan pendaftaran whatsapp Apabila anda ingin memperbanyak akun whatsapp dalam satu nomor telepon Anda bisa tonton video saya sebelumnya linknya di deskripsi untuk video terkait Langsung aja kita masukkan nomor teleponnya Kemudian anda bisa pilih lanjut di bagian bawah Dan kita tunggu Ini sedang menghubungkan Pastikan nomor telepon aktif agar saat proses pendaftaran tidak terjadi kesalahan Lalu pilih ok jika nomor telah benar Lalu kita tunggu Dan pastikan anda menerima kode dari pihak whatsapp Untuk memperifikasi bahwa ini adalah nomor hp anda Ini adalah kode nya 726581 Kemudian kita tunggu Ini sedang memperifikasi Dan kemudian disini kalian bisa langsung buat nama akun whatsapp anda Pilih lanjut di bawah ini jika anda telah memberikan nama Kemudian kita bisa tunggu sampai masuk ke tahapan berikutnya Dikarenakan akun whatsapp ini akun whatsapp yang abal-abal Jadi tadi saya tidak membackupnya Dan tentu pesan-pesan akan hilang Namun saya menyarankan untuk membackup terlebih dahulu sebelum mengupload aplikasi whatsapp ya Oke mungkin itu saja untuk video kali ini 3 cara mengatasi notifikasi whatsapp tidak muncul Semoga video ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Terima kasih